Al-Fatihah Bisa saja mendapatkan Warisan dari budak yang pernah Dia merdekakan Apabila Si budak ini Tidak memiliki asobah Daripada nasabnya Apabila dia memiliki asobah Habis Tapi kalau seandainya dia Tidak memiliki asobah Dan ada orang yang pernah Memerdekakannya Maka Kelebihan Atau Harta warisan yang dimiliki oleh Pernah budak itu Dimilikan Atau diserahkan kepada Al-Mu'tik atau orang yang pernah Memerdekakannya Failam yujad Al-Mu'tik Apabila tidak ditemukan Al-Mu'tik Kadang mereka tidak ada Fatarikatu Maka keseluruhan harta Awil fadilu Atau kelebihan Daripada harta Setelah dibagikan kepada Al-Furud Minha Bada Al-Furud Li'asobat Al-Mu'tik Untuk kepada Asobahnya Al-Mu'tik Ya Asobah Al-Mu'tik Al-Muta'asibina Bi'anfusihim Yang berasobah Dengan sendirinya Ya dimaksud Yang Yang berasobah Dengan sendirinya Adalah Jami'ud-Zukur Semua laki-laki Al-Zawj Wal-Akhli'um Ya kan Al-Zukur Semua laki-laki Asobah Ibn Ab Al-Jad Akhsagik Akhli'ab Mereka itu Atau Am Amshagik Amli'ab Ibn Al-Amshagik Ibn Al-Amli'ab Mereka itu semuanya Adalah asobah Yang dimaksud Asobah Bi'anfusihim Bukan Ma'a ghairihim Atau Bi'ghairihim Ya Kalau Bi'ghairihim Berarti Binit Ama'ibin Asobah Atau Ma'a ghairihim Uqtun syagikoh Ama'a binit Ya Ma'a ghairihim Tapi yang dimaksud disini Al-Muta'asribina Bi'anfusihim Yaitu Jami'ud-Zukur Setiap orang-orang laki Berarti Bagaimana Kalau seandainya Ada seorang Yang pernah memberikan budak Misalnya Z Adalah Sayyid Orang yang memiliki Budak Sedangkan si Amr Ini adalah Abdun Budak Kemudian Dimerdekakan oleh Z Merdeka Maka ini menjadi Al-Mu'tik Yang merdekakan Budak Ya Kemudian Ini namanya Al-Mawla Atau Budak yang Pernah di Atau Al-Atik Atau Al-Atik Al-Atik Budak yang Dimerdekakan Ketika dia Tidak memiliki Siapa-siapa Dia meninggal dunia Hartanya Diwariskan kepada Zaid Al-Mu'tik Kalau seandainya Ternyata dia Meninggal dunia Maka Diwariskan kepada Asobah Asobah Tul-Mu'tik Di situ ada Ibin Ada Ibin Ibin Kemudian ada Ab Ada Jad Ada Afshagik Dan lain sebagainya Ini namanya Asobah Yang Asobah Bi'an Fusihim Asobah dengan Sendirinya Ini yang mendapatkan Apa namanya Warisan dari Amr Yang telah meninggal dunia Karena Sebenarnya Zaid Karena yang Merdekakan Amr Adalah Zaid Tapi dia meninggal dunia Maka Kembali kepada Asobah Tul-Mu'tik Wa tartibuhum Dan tartibnya Mereka Hunaka tartibim Finnasab Seperti tartibnya Di dalam Masalah Nasab Ibin Ibin-Ibin Ab Jad Afshagik Dan sebagainya Ila anna akhal mu'tik Wabna akhihi Yukaddamani Ala jaddihi Berbeda dengan Permasalahan An-Nasab Kalau Al-Nasab Al-Jad Lebih dulu Daripada Akhshagik Tapi kalau dalam Masalah Asobah Apa namanya Asobatul mu'tik Akhshagik Lebih diahulukan Daripada Jad Jadi Ibin Ibin Ibin-Ibin Ab Akhshagik Baru nanti Jad Kalau seandainya Ternyata Dia gak punya anak Ini kalau punya anak Kalau dia punya anak Dia Nasabah yang punya Nasabah Kalau seandainya Mereka gak ada juga Ternyata mereka Tidak ada Falimu'tikil mu'tik Summa'a Sobatihi Hak Wahakadha Falimu'tikil mu'tik Ternyata dulu Zaid Pernah menjadi budak Juga Budak Dari Si bakar Bakar Punya budak Zaid Dimerdekakan Ini sayidnya Ini budak Dahulunya budak Kemudian Zaid dimerdekakan Oleh bakar Sehingga Dia kaya Sehingga kaya Dia merdekakan Amr Beli budak Dan merdekakan Ini mu'tik Ini namanya Al-mu'tik Ini namanya Mu'tikul mu'tik Yang merdekakan Orang yang Pernah merdekakan Paham Namanya Ini Atik Kalau seandainya Nanti nih Ini kita berbicara Masalah Bakar dulu Kalau Pernah Zaid Merdekakan Amr Ini mati Ya Ternyata Si Zaid Mati juga Mati sebelum Amr meninggal dunia Kalau seandainya Zaid ini meninggal dunia Saudara Lihat di sini Meninggal dunia Maka Kalau masih ada asobah Buat mereka Kalau seandainya Tidak ada asobahnya Berarti Harta semuanya Milik bakar 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 gak ada Asobahnya Asobahnya dia Faham? Ternyata Amr Meninggal dunia juga Siapa itu Amr? Amr adalah orang Yang dimerdekakan oleh Zaid Yang pernah Dimerdekakan oleh Bakar Faham? Ketika Amr Meninggal dunia Maka Diberikan kepada asobah Dan ahl furudnya Diberikan kepada mereka Kalau memang ada Ternyata Dicari-cari Gak ada Ketika mereka Tidak ada Maka diberikan kepada Mu'tik Yang pernah Merdekakan Amr Ada gak? Gak ada Asobahnya ada gak? Ada Berikan kepada mereka Ternyata ketika Dicari Jaya itu dia Meninggal dunia Asobahnya gak ada Sama sekali Maka Harta yang Dimiliki oleh Amr Diberikan kepada Bakar Ternyata Bakar Ternyata Dulunya budak Pernah dimerdekakan oleh Apa namanya Sa'id Mas Salam Aduh Sa'id 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 ini Meriakan budak Bakar Ternyata Gak ada juga Berarti langsung ke atasnya lagi Mu'tiku Mu'tikul Mu'tik Seperti itu Terus Seperti itu Namanya Wala Injirar Nanti akan kita bahas Wala Bil Injirar Wala Tarifu Dan tidak mewarisi Muratun Seorang perempuan Biwalain Dengan Wala Illa Manba Syarat Itqahu Kecuali perempuan Yang Langsung Memerdekakan Budak Jadi dalam Masalah Asobah Lihatin sini Saudara Masalah Asobah Ya Di masalah Wala Gak ada Perempuan Dapat warisan Semuanya Adalah Laki-laki Asobah Dan dia Yang berhak Mendapatkan Semuanya Kalau adanya Ibin Dia dapat Semuanya Adanya Ibin-ibin Dia dapat Semuanya Jadi Buat Satu orang Gak bagi-bagi Satu orang Karena yang lain Dimahjub Setelah ada Ibin Berarti Dimahjub Begitu Faham Kalau perempuan Gak ada Kecuali perempuan Itu Manba Syarat Al-Iqa Yang Memang Dialah Yang Merdekakan Budak Latiin Disini Ternyata Ini Ditu Sini Yang Merdekakan Ini adalah Seorang Perempuan Laila 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 Punya budak Namanya Amer Perlu Diketahui Latiin Sini Ada Amer Punya budak Laila Ini budak Amatun Ada Laila Punya budak Amer Beda Hukumnya Ya Faham gak Kalau Amer Punya budak Laila Maka Laila Hukumnya Seperti istri Kalau Laila Punya budak Amer Maka Amer Seperti Mahrum Faham Hukumnya Beda Kalau Amer Punya budak Laila Laila Seperti istri Tapi Kalau Laila Perempuan Punya budak Amer Budaknya Laki-laki Ya Maka Hukumnya Seperti Mahrum Maksudnya Bagaimana Boleh Melihat Tapi Tidak Lebih Daripada Itu Kalau Amer Punya budak Laila Seperti istri Mau di Apa-apain Juga Boleh Hubungan Suami Istri Diperbolehkan Karena Memang Miliknya Kecuali Yang Dia Miliki Sedangkan Laila Tidak Bisa Jadi Suaminya Bukan Laila Ketika Meliki Laki-laki Laki-laki Bukan Menjadi Suaminya Bukan Tapi Menjadi Seperti Mahrum Antara Keduanya Faham 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 Begitu Laila Memiliki Amer Kemudian Laila Memerdekakan Budaknya Dia Merdekakan Amer Lo Merdeka Setelah Merdeka Nikahin Laila Bagaimana Setelah Merdeka Nikahin Laila Boleh-boleh Saja Gak Menjadi Masalah Boleh Kalau Seandainya Ceritanya Bukan Begitu Ceritanya Laila Masih Dia punya Suami Sendiri Kemudian Punya Budak Amer Amer Merdeka Setelah Dia Merdeka Maka Laila Termasuk Daripada Mu'tiqoh Perempuan Yang pernah Merdeka Budak Yang ketika Amer ini Nanti Meninggal Dunia Dengan Harta Yang Banyak Maka Laila Berhak Untuk Mendapatkan Warisan Tersebut Ketika Amer Tidak Punya Siapa-siapa Tidak Punya Nasab Keturunan Dan sebagainya Tidak Mempunyai Harta Diberikan Kepada Mu'tiqoh Tidak Kita Bahas Bahwasannya Seorang Perempuan Tidak Mendapatkan Warisan Dari Asobah Ketika Wala Memang Tidak Ada Kecuali Memang Mubasyarah Faham Seseorang Yang Bernasab Kepada Dia Dengan Sebab Nasab Atau Wala Begitu Auman Basarat Man Yantami Ilay Atau Man Basarat Man Aidqa Man Yantami Ilay Saham Saham Ya Jadi Yantasib Ilay Kepada Al-Atiq Kepada Al-Atiq Binasab Aw Wala Maksudnya Bagaimana Begini Perempuan Di Dalam Di Dalam Di Dalam Masalah Wala Ini Tidak Bisa Mendapatkan Asoba Perempuan Dia Tidak Mendapatkan Latarif Imrah Tidak Mewarisi Bi Wala Kecuali Yantami Ilay Yantami Ilay Perempuan Yang Memang Bernasab Kepada Al-Atiq Ini Amr Punya Anak Perempuan Masukun Di Budak Maka Perempuan Yang Pernah Menjadi Budak Ayahnya Pernah Menjadi Budak Kemudian Dia Punya Anak Perempuan Perempuan Ini Berhak Untuk Mendapatkan Daripada Hartanya Amr Karena Orang Tuanya Sendiri Meskipun Dia Pernah Menjadi Budak Begitu Faham Gak 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 Karena Anak Perempuannya Dia Masalah Si Mana Si Z Asobahnya Itu Asobah Laki-laki Laki-laki Kalau Gak Laki-laki Gak 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 Mendapatkan Daripada Harta Yang Ditinggalkan Oleh Budak Tersebut Wala Tarif Imratun Bi Wala In A Illa Man Basyarat It Qahu Au Man Yantami Ilayhi Bin Sabin Aw Walain Seorang Yang Bernisbat Kembali Kepada Al-Atiq Bin Sabin Aw Walain Dengan Sebab Nasab Ataupun Dengan Sebab Wala Faham Kan Riman Nami Ilayhi Bin Asab Awala Yang Bernasab Kan Kepadanya Setara Langsung Awalain Bisa Dibarokan Seperti Itu Mandiantami Ilayhi Bin Asab Awala Perempuan Yang Mendapatkan Sobah Atau Mewarisi Daripada Seseorang Yang pernah Dimerikakan Atau Pernah menjadi Budak Adalah Orang Yang Memerikakan Secara Langsung Atau Anaknya Dia Anaknya Yang Mati Tadi Anak Orang Yang Pernah Menjadi Budak Anak Orang Yang Pernah Menjadi Budak Tarif Mesti Mewarisi Kita Tidak Berbicara Masalah Asoba Tapi Mewarisi Tidak Mersi Imratun Bi Wala Ilaman Basyat Gahu Awalain Ya Memang Perempuan Itu Ada Hubungannya Dengan Amr Baik Dari Nasab Atau Dari Wala Itu Maksudnya Tidak Hanya Mewarisi Bukan memiliki Semuanya Kalau Emang Dia Termasuk Daripada Orang Yang Mendapatkan Asobah Semua Tapi Kalau Memang Tidak Ya Berarti Dia Mengambil Bagiannya Binit Mengambil Setengah Setengahnya Buat Dia Setengahnya Lagi Buat Orang Yang Memberi Orang Tuanya Aksamul Wala Macem Wala Al Wala Wudharbani Al Wala Ada Dua Macem Ada Wala Mubasyarah Ada Wala Injirar Ada Wala Mubasyarah Ada Wala Bil Injirar Jadi Al Wala Dibagi Menjadi Dua Ada Wala Al Mubasyarah Ada Bil Injirar Insyaallah Dalam pertemuan Kedatang Kita bahas Al Wala Al Mubasyarah Apa itu Wala Mubasyarah Apa itu Wala Injirar Insyaallah Dalam pertemuan Kedatang Wallahu Alam Bisa 0 Muda Bisa Injirar Terima kasih.